Tiga hari yang lalu, Randy hanya berspekulasi bahwa Putri Bramasta seharusnya mengetahui kedatangan dan rencananya. Namun, kemarin lusa, dia yakin Putri Bramasta tahu siapa yang akan ditemui Putri Kecil. Setiap hari sebelum Putri Kecil keluar, dia akan mendandani Putri Kecil dan berbicara dengannya. Pada awalnya, Randy tidak terlalu memperhatikan hal itu, tetapi kemarin lusa, dia mendengar Putri Bramasta berkata, Putri Kecil, kamu akan bertemu dengan orang yang paling ingin kamu temui, jadi kamu harus tampil paling cantik. Saat itu, Randy yakin Putri Bramasta mengetahui rahasia pertemuan sehari-hari mereka, tapi wanita itu pura-pura tidak tahu apa-apa. Hatinya sangat dingin dan tanpa ampun, Randy mencibir dalam diam sambil mengencangkan cengkeramannya pada tinjunya. Dia sangat ingin berjalan dan membawa Putri Bramasta pulang untuk memberinya pelajaran. Dia ingin dia tahu bahwa dia tidak akan pernah bisa lepas darinya dalam hidup ini. Kemanapun dia pergi, dia akan tetap menjadi wanitanya. Namun pada akhirnya Randy tetap tidak berbuat apa-apa. Tapi tidak, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia menyuruh sopir untuk mengikuti Putri Bramasta kemanapun dia pergi. Dia tidak ingin mengganggu kehidupannya dan anak-anaknya, jadi dia tidak mengatur agar anak buahnya mengikutinya. Sebaliknya, dia mengikutinya secara pribadi untuk memastikan bahwa dia aman. Meskipun keluarga Addison tidak memiliki banyak kendali dan kekuasaan di New York, dan relatif lebih aman dibandingkan dengan Jakarta, Randy tidak boleh gegabuh sebelum dia dapat menjatuhkan keluarga Addison sepenuhnya. Hari ini, Putri Bramasta keluar pada waktu yang sama dengan biasanya Putri Kecil datang. Dia takut sesuatu akan terjadi pada Putri Bramasta, jadi dia bergegas keluar. Dia hampir tidak punya waktu untuk menjelaskan kepada Putri Kecil. Putri Bramasta berkeliaran di luar selama lebih dari setengah jam. Setelah memastikan bahwa dia tidak akan bertemu Randy sesampainya di rumah, barulah dia naik taksi kembali. Ada banyak orang yang memanggil taksi, tapi tidak butuh waktu lama baginya untuk mendapatkan taksi. Begitu dia melambaikan tangannya, sebuah taksi berhenti di sampingnya. Jika bukan karena label taksi di mobilnya, dia mungkin mengira mobil itu dirancang khusus untuknya. Dia tidak butuh waktu lama untuk mendapatkan taksi, dan jalan pulang ke rumah juga mulus. Oleh karena itu, belum terlambat ketika Putri Bramasta sampai di rumah. Saat kembali ke rumahnya, Putri Bramasta tidak masuk ke rumahnya terlebih dahulu. Sebaliknya, dia pergi ke rumah Lily di sebelahnya untuk menjemput Putri Kecil. Dulu, Putri Kecil akan senang dan sering melompat-lompat setelah melihat ayahnya. Adapun hari ini, dia terlihat sangat murung. Dia berjalan di belakang ibunya dan tidak mau bicara. Sayang, ibu sedikit terlambat hari ini. Maaf soal itu, Putri Bramasta meletakkan ranselnya dan mengeluarkan boneka yang dibelikannya untuk Putri Kecil. Sayang, coba lihat. Lihat apa yang ibu belikan untukmu? Aku tidak ingin hadiah apapun, kata Putri Kecil dengan tatapan menyedihkan seolah dia akan menangis. Dia bahkan tidak melihatnya dan menolak hadiah yang dibelikan ibunya untuknya. Sayang, apakah kamu marah pada ibu? Putri Bramasta menduga dia kesal karena pulang terlambat. Putri Kecil pasti kesal setelah bertemu dengan ayahnya dan kembali ke rumah yang kosong. Dia mengusap kepala Putri Kecil dan menjelaskan, Sayang, ibu sibuk dengan pekerjaan, jadi ibu pulang agak terlambat. Ibu berjanji kepadamu bahwa ibu akan pulang lebih awal secepat mungkin di lain waktu, dan ibu tidak akan membiarkanmu menunggu terlalu lama sendirian. Bu, ayah hilang. Setelah menahannya dalam waktu lama, Putri Kecil tidak bisa menahan tangisnya. Hari ini, dia pergi menemui ayahnya dengan gembira, tetapi ayahnya tidak ada. Dia menunggu lama, tapi ayahnya masih belum muncul. Ayahnya tidak memberi tahunya apapun dan menghilang begitu saja. Dia bertanya-tanya apakah ayahnya pergi saat dia tidak ada? Putri Bramasta bertanya dengan suara lembut, Bagaimana bisa ayah hilang? Putri Kecil merengek pelan, Aku tidak bisa menemukan ayah. Anak yang lucu, dia berjanji kepada ayahnya bahwa dia tidak akan pernah menyebut ayahnya di depan ibunya. Namun ketika dia sedih, dia tidak bisa menahan rasa frustrasinya lebih lama lagi. Sayang, ayah mungkin sibuk dengan pekerjaannya. Putri Bramasta mencubit wajah Putri Kecil dan berkata, Kalau kamu tidak bisa menemuinya hari ini, maka kamu bisa menemuinya besok. Ibu tahu ayah sangat mencintaimu, dia tidak akan meninggalkanmu. Benarkah Bu? Mendengar perkataan ibunya, Putri Kecil sepertinya melihat secerca harapan. Tentu saja itu benar. Alasan mengapa dia bisa begitu yakin adalah karena Putri Bramasta tahu bahwa Randy sangat mencintai Putri Kecil sehingga dia tidak akan pergi secara tiba-tiba. Randy datang ke New York pada hari kedua mereka tiba hanya untuk menemani Putri Kecil. Terlebih lagi, dia tinggal di New York selama berhari-hari dan bertemu dengan lelaki kecil itu setiap hari. Dia tidak akan pernah pergi tanpa mengatakan apapun padanya dan membuatnya sedih. Oke-oke, aku tahu sekarang. Anak ini segera merasa lebih baik. Di dunianya, hidup itu sederhana. Tidak ada seorang pun yang mempunyai niat jahat dan semuanya indah. Karena kakaknya David baik padanya, dia selalu mengingatnya. Dia selalu berpikir untuk menemukannya ketika dia besar nanti suatu hari nanti. Putri Bramasta memegang tangan Putri Kecil dan pulang. Paman dan kakak Kenzo akan segera kembali. Bisakah kamu menyiapkan makan malam bersama dengan ibu? Oke, Putri Kecil mengangguk dan melompat ke sisi ibunya. Tiba-tiba, dia memikirkan ayahnya lagi. Bu, kenapa ayah tidak makan bersama kita? Di masa lalu, yang ada di meja makan adalah ibu, ayah, dan dia. Sekarang yang ada di meja makan adalah ibunya, pamannya, kakaknya Kenzo, dan dia. Entah kenapa ayahnya yang paling dia sayangi menghilang di meja makan. Karena, Putri Bramasta tidak ingin berbohong kepada Putri Kecil. Tetapi Putri Kecil masih muda, jadi ini bukan saat yang tepat untuk mengatakan yang sebenarnya. Putri Kecil, tiba-tiba, suara laki-laki yang dalam, menawan, dan menggoda terdengar di telinga mereka, yang membuat keduanya dari mereka terkejut. Putri Kecil berbalik dan melemparkan dirinya ke pelukan ayahnya sambil tersenyum. Ayah, kamu kembali. Namun, saat Putri Bramasta mendengar suara Randy, dia tertegun dan lupa harus bereaksi bagaimana. Mengetahui bahwa Randy ada di New York adalah satu hal, tetapi memiliki Randy muncul di hadapannya adalah hal lain. Dia tidak tahu mengapa dia tiba-tiba masuk ke rumahnya. Namun tak lama kemudian, percakapan antara Randy dan Putri Kecil memberinya jawaban. Dia mendengar suara menyenangkan Randy dari belakang. Ayah sibuk hari ini, jadi ayah lupa menunggumu. Jadi, ayah akan menjemputmu untuk makan malam bersama. Ayah, dengan ibu juga. Putri Kecil bertanya dengan penuh semangat. Hanya kita berdua. Randy takut ditolak, jadi dia menolak permintaan Putri Kecil terlebih dahulu. Dia bahkan tidak menyapa Putri Bramasta dan pergi sambil menggendong Putri Kecil. Putri Bramasta tidak mendapatkan kembali ketenangannya sampai dia berjalan menjauh. Ketika dia kembali, Randy sudah pergi bersama Putri Kecil. Uh, Putri Bramasta terkekeh. Dia sudah menganggapnya sebagai orang asing. Dia bahkan tidak memberikan salam sederhana padanya setelah melihatnya. Dia menganggapnya bodoh, berfantasi tentang reuni mereka, dan bahkan memerankan percakapan mereka di masa depan. Putri Bramasta menggelengkan kepalanya dan berusaha keras untuk menenangkan diri. Dia berusaha keras untuk tidak memikirkan atau berharap lain pada Randy. Sebelum dia mengajukan cerai, dia tahu dia tidak lagi menjadi miliknya setelah perceraian. Mereka hanyalah orang asing yang tidak ada hubungannya satu sama lain. Dia berkata pada dirinya sendiri bahwa dia akan melupakan Randy sepenuhnya, tetapi ingatannya tentang Randy semakin jelas. Ia bahkan bisa merasakan panas membara di tubuhnya saat mereka bercinta dengan intens. Putri Bramasta jelas mengingat banyak kenangan di antara mereka. Tapi itu semua sudah berlalu. Sekarang, keduanya tidak lagi menjadi milik satu sama lain. Sama seperti hari ini, mereka hampir tidak saling mengakui satu sama lain. Salam sepertinya merupakan sebuah kemewahan. Sekian dulu ya video kali ini. Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Terima kasih banyak sudah menonton. Sampai jumpa lagi. Bye-bye-bye. Sampai jumpa lagi.